Main konten 1, take 1, clapping. Jadi sekitar 2,5 tahun yang lalu gue mengupload video pertama gue di Youtube tentang bagaimana gue ngeraket PC yang nilainya sampai 40 juta rupiah. Dan dari situ gue melanjutkan juga mengeluarkan video-video review veriferal yang menurut gue bisa menjadi rekomendasi atau panutan sebelum kalian memutuskan untuk membelanjakan uang kalian untuk barang-barang tersebut atau tidak. Dan sepanjang perjalanan gue bisa bilang gue menemukan banyak hal baru, gue menemukan banyak teman baru, gue bahkan menemukan banyak plan baru, dan menurut gue, gue menemukan perjalanan gue lebih menyenangkan daripada yang gue bayangkan. Karena tadinya gue kira untuk bisa memulai perjalanan sebagai Youtuber di tahun-tahun yang sangat late ini bukanlah sesuatu hal yang sangat mudah. Tapi seiring berjalanan waktu ternyata hal-hal yang tadinya gue kira gak terlalu sulit kembali muncul. Karena seperti yang kalian mungkin tidak tahu, gue membangun Youtube ini sambil membawa pekerjaan full-time pada saat yang bersamaan. Dan semakin waktu, pekerjaan full-time gue juga membuat gue agak sedikit concern tentang progress dari Youtube. Dan ketika gue bikin video Youtube gue, gue juga concern tentang bagaimana pekerjaan full-time gue. Dan akhirnya gue tidak bisa lagi menaruh dua kaki gue di perahu yang berbeda. Sehingga gue mendapatkan sebuah dilema dan bisa dibilang gue di dalam sebuah persimpangan kemana gue harus menentukan Youtube channel ini. Apakah gue harus keluar dari pekerjaan full-time gue? Atau mungkin gue harus meninggalkan atau membuat channel Youtube yang sudah berkembang ini lebih pelan lagi? Karena bisa dibilang selama 2,5 tahun ini gue mengharapkan sebuah perkembangan yang luar biasa, namun perkembangannya itu gak terlalu atau lebih tinggi daripada yang gue ekspektasi. Tapi jangan salah ya, gue tetap berterima kasih dan mengapresiasi semua yang sudah mendukung gue selama ini. Mau itu teman, saudara, atau bahkan kalian orang random yang menemukan channel gue cuma karena kepengen nyari spesifik produk yang kepengen kalian kilaf. Karena setiap komen, like, dan juga views itu sangat berharga buat gue. Mau itu dari produk review, sampai produk gue yang terakhir tentang streaming setiap minggu yang iKV. Semua komen gue baca satu-satu, walaupun mungkin gak semuanya gue bales. Dan gue menerima semua feedback yang kalian berikan buat gue. Dan menurut gue itu kadang-kadang membuat gue sedih atau memotivasi gue untuk menyedit lebih keras lagi. Karena gue sadar bahwa waktu gue memulai videonya itu, kualitasnya itu gak sebagus yang gue harapkan, walaupun gue dengan sangat arogan berpikir bahwa itu adalah kualitas terbaik yang bisa gue berikan untuk audiles lokal di Indonesia. Dan seiring waktu berjalan, gue belajar untuk bisa menaikkan kualitasnya dan juga belajar lebih dari orang-orang yang sudah masuk di lapangan ini lebih lama. Tapi, kembali lagi. Karena gue berada dalam sebuah persimpangan, dan bisa dibilang walaupun gue sudah bisa melakukan monetisasi terhadap video gue, income yang bisa didapat dari channel Digital Essence itu belum cukup untuk bisa menanggulangin diri gue sebagai content creator secara independen. Jadi, gue merasa sudah saatnya gue untuk mengambil satu langkah ke belakang dan memikirkan tentang masa depan diri gue sendiri. Mana jalan yang akan gue ambil, dan kira-kira apa yang harus gue lakukan kalau misalkan gue tetap ingin berkarya di Youtube. Terima kasih sekali lagi buat kalian dukungan yang sudah diberikan, sudah menonton, melike, dan bahkan memberikan feedback. Yang bisa dibilang cukup konstruktif, walaupun bisa dibilang agak sedikit kritis. Dan gue sangat senang daripada actually mendapatkan komen yang bisa dibilang review-nya bagus, atau bisa dibilang konten kayak gini kenapa kecil banget. Karena menurut gue, konten negatif itu adalah suatu hal yang lebih jarang daripada konten positif. Terima kasih buat dukungan selama ini. Gue nggak tahu kapan kira-kira gue bisa upload video lagi, atau mungkin keputusan apa yang gue ambil dari Digital Essence. Tapi gue berharap kalian bisa mengikutin terus, dan kalau misalkan sekiranya kalian menemukan gue tidak melakukan upload konten, gue harap kalian sudah suka dengan apa yang gue kerjakan selama ini. Thank you semua buat waktu kalian, tapi kayaknya gue perlu waktu untuk mundur dan mungkin memikirkan apa yang akan gue lakukan dengan masa depan dari channel gue. Thank you buat yang udah support, dan gue berharap kita bisa ketemu di masa yang datang. Terima kasih telah menonton!